Pertemuan ketujuh ini kita akan membahas responsibility centers, tapi lebih ke pusat laba dan pusat investasi. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, sama ya pusat pertanggung jawaban terkait dengan revenue dan expense. Sekarang kita fokus di pusat laba dan pusat investasi. Nah, ini memang jadi satu kesatuan ya. Jadi kalau kita lihat, untuk pertemuan ketujuh ini, ini nanti kalian diharapkan ada beberapa agenda yang perlu kalian pelajari sehingga kalian nanti memiliki pemahaman dan mampu menjelaskan konsep, karakteristik, bentuk, dan fuksi pusat pertanggung jawaban, profit atau laba, dan investasi. Jadi ada dua itu kita fokus. Kemudian juga pemahaman dan mampu menjelaskan mengenai pusat laba dan bagaimana kinerjanya dievaluasi nanti. Kita sudah membentuk pusat laba, tetapi bagaimana evaluasi di pusat laba itu bisa kita dapatkan. Bagaimana kinerjanya, bagaimana performanya, itu yang akan kita bahas. Dan ini juga nanti akan kita bahas kinerjanya di pusat investasi, bagaimana cara mengevaluasinya. Ini ya, jadi tiga inilah yang akan kalian harus dapatkan di pertemuan kali ini. Nah untuk, kita sudah membahas ya di pertemuan kelima, kalau nggak saya ya, lima terkait dengan bagaimana struktur organisasi. Mengapa pusat pertanggung jawaban itu penting untuk dilaksanakan, dan juga bagaimana nanti jenis-jenis dari pusat pertanggung jawaban. Nah kira-kira ada yang mau sharing nggak ke saya? Kalau ada yang mau sharing, nanti saya tanya dulu ya. Pertanyaannya nanti saya akan tambahkan ini nilainya, bisa saya tambahkan. Apa sih yang dimaksud dengan pusat pertanggung jawaban? Itu dulu ya, karena itu bab lima tuh. Bab enam kita sudah membahas jenis-jenis pusat pertanggung jawaban. Ada revenue dan expense di bab enam, dan sekarang investasi dan profit. Ada yang mau memahami nggak, kira-kira memberikan pemahaman ke saya? Kalian sudah belajar terkait dengan pusat pertanggung jawaban, atau responsibilitas centers. Ini apa sih yang dimaksud dengan pusat pertanggung jawaban? Tidak usah letter-like di buku ya. Konsep kalian aja, bebas, pengalir. Yang penting sama maksudnya gitu. Silahkan, siapa? Saya, Pak. Mila, silahkan, Amila. Menurut saya, pusat pertanggung jawaban, itu kan dia ada setiap unit kerja gitu, Pak, dalam perusahaan. Nah, gimana kan perusahaannya itu dipimpin sama manajernya. Jadi, pertanggung jawabannya itu ada pada di atasnya itu, masih manajernya itu, Pak. Oke. Jadi, menurut Amila ya, ini kan berhierarki gitu ya, dalam bentuk hierarki ini. Ini sebenarnya saya sudah tampilkan juga ya. hierarki. Hierarki dan di masing-masing unit manager itu, ini kan dalam box-box ini ya, mempunyai apa tadi, Amila? Amila? Iya. Apa? Memiliki apa dia? Dia memiliki pertanggung jawaban untuk mencapai sesuatu sasaran yang didapat dalam perusahaan gitu. Iya, betul. Betul sekali ya, Amila. Bagus ini, bagus ya. Jadi, ini paham nih, Amila ya. Mudah-mudahan yang lain juga sama dengan Amila ya. Namanya juga kalau kita bedah gitu ya, Responsibility Centers. Responsibility kan tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab, pertanggung jawaban. Center tuh pusat. Sehingga, ini kan kalau kita lihat hierarki dari organisasi itu, ada dari atas ke bawah, top down, atau bottom up gitu ya. Yang jelas dia bentuk hierarki bentuk wawenang gitu. Kayak head office nih, kita anggap CEO. Ini ya head office nih CEO. Tulisan saya kelihatan nggak, Amila? Tulisan merah saya. Terlihat nggak? Yang lain, terlihat nggak? Tulisan merah saya. Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Nih, CEO ya. Jadi, CEO itu yang paling tinggi. Dia akan melimpahkan wawenang ke bawah. Gitu. Kalau kita lihat, divisi A. Ini ke bawah ya, divisi A. Ke bawah nih, lihat garisnya nih. Garis rentang komando nih sebenarnya. Kalau putus-putus itu garis rentang koordinasi. Ke bawah gitu ya. Ini ada lagi nanti, dari divisi A dia juga punya rentang ke bawah komando. Dan biasanya didelegasikan gitu ya. Didelegasikan. Nah, masing-masing biasanya, bukan biasanya, diberikan tanggung jawab kepada satu orang manajer. CEO kan satu orang. Divisi A, nanti ada manajer divisi A. Ada manajer divisi B. Gitu ya, ke bawah. Dia diberikan wawenang untuk melaksanakan suatu kegiatan atau target tadi kata Amila ya. Nah, inilah nanti, pusat pertanggung jawaban inilah yang ada di box-box ini. Gitu ya. Tapi ada beberapa tipe nih. Jadi dia diberikan wawenang ke bawah, diberikan tipe, ada beberapa tipe. Kemarin kita sudah belajar revenue dengan expand. Sekarang investment dengan profit. Nah, ini bisa kelihatan, lihat penuh dengan expand-nya di bawah nih. Di bawah. Jadi inilah CEO nih. Jadi CEO ini pusat pertanggung jawaban nih sebenarnya. Pusat pertanggung jawaban apa? Kalau di sini investment centers ya. Ini ada dua di sini. Divisi A juga investment center. Artinya apa? Dia bertanggung jawab terhadap kegiatan yang terkait dengan investment. Kalau itunya begitu ya. Kalau bahasa sederhananya. Kemudian ini profit center di bawah ya. Ada bisnis nih. Ini box-box ini merupakan satu pusat pertanggung jawaban. Ini kalau di sini bisnis unit satu, profit center. Dia bertanggung jawab terhadap ukuran kinerjanya, tanggung jawabnya diukur berdasarkan profit. Berdasarkan laba. Gitu. Itu ya. Laba. Jadi kalau kita lihat di sini, yang namanya laba ya. Laba kan. Profit. Profit itu terdiri dari nanti pendapatan. Dikurangi dengan biaya. Kalau pendapatannya 10. Biayanya 5. Jadi dia profitnya adalah nanti 5. Inilah yang menjadi bagian tanggung jawab dia. Dia udah di target nih. Lo nanti pendapatannya 5 ya. Kira-kira gitu. Misalkan ya. Tetapi yang jadi masalah adalah untuk menjadi tanggung jawab itu. Ini ya di sini ya. Ini kan harus dia bertanggung jawab terhadap pendapatan. Dia bisa mengontrol. Mempengaruhi pendapatan dan juga biaya. Makanya di bawah dia. Ini ada. Ini revenue pendapatan. Di bawah dia ya. Dia mengontrol pendapatan dari sales unit. Dan dia juga mengontrol biaya atau beban dari production unit. Manufaktur. Pembuat produk sama R&D. Research and Development. Jadi dia bisa membandingkan nih. Oh dilihat revenue-nya misalkan 100 M. Nah gitu kan. Di sini kemudian cost-nya 70 M. Oh ada R&D ya. R&D sekitar 20 M. Nah ini ya. Berarti dia labanya adalah 1 M. Dia jadi 1 M. Yang kalau kita dalam konsep sederhana ya. Semakin labanya semakin baik. Targetnya 1 M. Tapi dia dapat 2 M. Berarti dia bisa menaikkan pendapatan. Mengurangi biaya. Dengan tidak mengurangi kualitas produknya. Berarti dia kinerjanya bagus. Jadi diukur. Diukurnya dia kinerjanya adalah berdasarkan. Oke lu profit center ya. Berarti gue lihat laba lu nanti. Karena laba dia punya tanggung jawab terhadap revenue dan juga biaya. Bagaimana dengan investment center? Nah investment center. Kalau di sini gini ya. Ini kan biaya ini ya. Laba ya. Apakah bisa-bisa saja laba. Tetapi untuk ukuran yang lebih tinggi lagi sih. Ini perlu dilihat. Perlu dilihat. Oh enggak cuma laba. Lu kan juga ada konsep investasi. Contohnya begini ya. Saya contohkan ya. Misalkan suatu organisasi ini. Labanya 1M. Ini organisasi A ya. Tadi kita anggap 1M lah ya. Oke ini laba. Asetnya. Aset yang dipunyai adalah 10M. Gitu ya. Nah ini 2M labanya yang B ini. B-nya ya. 2M. Dengan aset yang dimiliki 50M. Kira-kira ya. Menurut kalian. Menurut kalian dulu. Silahkan dijawab. Kalau kalian sebagai orang luar gitu ya. Melihat keberhasilan CEO. Ini perusahaannya sejenis. Misalkan sejenis. Di industri penerbangan. Perusahaan A itu Lion. Misalkan B itu Garuda. Misalkan ya. Misalkan. Sejenis. Atau perusahaan telekomunikasi. Telkom dengan Indosat. Misalkan gitu ya. Ini dilihat nih. Wah labanya yang A itu 1M. B itu 2M. Asetnya. Yang dikelola. Yang dimiliki. Itu aset itu apa? Aset sama dengan. Aset sama dengan. Utang. Plus modal kan. Kita anggap ini. Dia dapat utang. Dapat modal. Untuk menghasilkan aset. Jadi ini kan investasi nih. Utang ini investasi. Modal ini investasi kan. Investasi. Dihasilkan aset. Misalkan dia mau beli pabrik 100M. 100M jadi dari utang sebagian. Dari modal sebagian. Ini aset lah. Pabriknya ini loh. 10M nih. Ini pabriknya 50M. Investasinya lah. Investasinya. Ini kira-kira. Oke. Kalian pilih yang A atau B nih. Kalau dilihat dari keberhasilan manajemen ini. Dengan laba 1M. Asetnya 10M. Investasi 1M. 2M. Investasinya 50M. Kira-kira saja. Menurut kalian apa? Ayo ada yang mau jawab nggak? Pilih aja A. Coba raise hand yang milih A. Yang milih A mana? Ya raise hand milih A. Ini banyak nih. Ada Raihan, Rizki, Marisa, Fajri. Oke. Di-close dulu lagi. Sekarang dimatikan raise hand-nya. Yang milih B. Mana yang milih B? Yang milih B Adelina, Adenia ya. Revina, Elsa, Rizwan. Oke. Silahkan. Yang mau milih A, apa reasoningnya? Silahkan. Silahkan yang milih A. Boleh. Saya catat dulu. Siapa namanya di sini? Sonia Marisa, Pak. Tunggu. Sonia ya. Sonia Marisa. Oke, Sonia. Iya, Pak. Gimana? Untuk alasan memilih A, Pak. Oke. Memilih A. Alasan memilih A, karena dari investasi 10M saja, dia bisa menghasilkan laba 1M. Jadi, dibandingkan dengan yang B, mereka punya investasi lebih besar dari A, yaitu 50M. Tetapi mereka hanya bisa menghasilkan laba 2M. Jadi, jika dibandingkan dengan yang A, jadi lebih bisa menghasilkan laba yang lebih besar itu yang A. Apabila, misalkan, investasi A dengan besar 10M saja, dia bisa menghasilkan laba 1M. Apalagi, investasi yang A ini bisa melebihi 10M, bisa saja yang labanya juga lebih meningkat. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Marisa ya, Sonia Marisa. Yang milih B, silahkan. Siapa yang mau ini? Yang milih B, tadi Sonia itu, reasoningnya kenapa memilih A. Intinya adalah, 10M saja dia bisa 1M, investasi 10M. Pabrik dia minjem dari utang dan modal 10M, investasi itu kan. Dia bisa menghasilkan laba 1M. Sementara ini 5M, cuma 2M. Itu Sonia ya, Marisa. Silahkan ada yang mau berargumen kenapa milih B. Tadi banyak tuh yang milih B. Oke. Ayo. Atau sekarang jadi milih A. Revina, tadi milih B ya, Revina. Iya, Pak. Karena tadi sempat mikir yang 50-nya itu asetnya, Pak. Bukan investasinya. Saya salah dengar. Karena keputus-keputus, Pak, tadi. Iya, aset artinya semakin banyak aset, semakin baik gitu ya. Iya, benar, Pak. Saya paham. Ini kita anggap investasi lah. Ini makanya aset ya. Aset itu, ini kita anggap, kita anggap ya, aset, tambahan aset gitu ya, tambahan aset. Jadi gini, tambahan asetnya begini. Ini jadi kenaikan laba gitu ya. Ini tambahan aset, ini kenaikan laba gitu. Misalkan begini, Revina ingin menambah pabrik baru gitu kan. Dia sebelumnya punya nih, punya apa namanya, sama-sama kita anggap lah, dia sama-sama satu labanya ya, labanya sama-sama 5M lah. Ini 5M, ini 5M gitu ya, labanya sama-sama. Ini kan kenaikannya nih ya, kenaikannya ya. Kenaikannya. Dia ingin menambah pabrik baru. Nah, perusahaan A, ini sejenis, pokoknya identik nih kita anggap perusahaan A dan B. Dia pengen investasi pabrik baru itu dengan utang. Utang misalkan, totalnya 10M ya, aset baru, ini aset baru ya. Penambahan ini pokoknya penambahan semua. Dari utang 2M di bank, modal ngeluarin saham gitu ya, 7M. Nah, ini kan investasi ya, Revina, supaya tidak keliru dengan, tadi saya paham kekeliruannya, karena semakin banyak aset, semakin ini ya. Nah, berarti dia ini, ketika ada 10M pabrik baru, dia dari 5M, naiknya 1M jadi 6M gitu loh. Labanya ya, naiknya laba, karena ada penambahan increase ini 10M. Sementara perusahaan B butuh 50M investasi. Misalkan, 40M dari utang, lebih banyak utang nih dia, 10M dari penerbitan saham baru gitu. Berarti 50M. Dia peningkatannya cuma 2M, jadi totalnya sekarang labanya 7M gitu. Ditambah yang sebelumnya ya. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, mana yang menurut kalian ini investasinya paling oke gitu. A atau B? Revina, beralih nggak dari A ke B? Saya sih beralih, Pak. Beralih dari B. Terus siapa lagi tadi ya? Ini tadi memang penjelasannya gitu ya, kalau aset ya, maksudnya aset gitu ya. Nah, itu dia maksud saya. Jadi betul jawabannya Sonia. Terima kasih, bagus banget ini Sonia penjelasannya. Jadi seperti itu. Jadi ukuran keberhasilan dia, tidak hanya laba saja. Kalau di sini kan laba saja nih ya, semakin tinggi laba, semakin baik dia. Berapapun sumber daya yang dipakai gitu kan. Nah, kalau yang di sini, dilihat sumber dayanya nih, asetnya. Aset kan dari utang dan modal kan. Aduh ya sumber dayanya banyak banget nih, gila-gila 50M, 5 kali lipat. Sementara penambahannya cuma sedikit gitu loh. Berarti dia lebih efisien, lebih efektif gitu kan. Inilah yang disebut dengan ROI, Return on Investment. Return on Investment adalah, rubus sederhananya ya, laba dibagi dengan investasi dia gitu. Semakin tinggi, semakin bagus. Ini kan 0,1 ya, 1 persen ya, 10 persen ya. Di sini cuma 0,04. Cuma 0,04 itu berapa? Ya ya, 0,04 ya. 2 dibagi 50. Ini 1 persen, di sini 0,4 persen. Wah ini dong bagus dong. Berarti yang dianggap berhasil adalah head office, manager divisi A, manager divisi B, karena dia investment center ya, di sini investment center. Yang kita anggap lebih berhasil adalah investment center di divisi A. dibanding dengan divisi B. Atau investment center di perusahaan A dibanding dengan perusahaan B. Kita asumsinya adalah yang identik sejenis perusahaannya. Itu ya paham ya? Di sini paham ya, teman-teman ya? Oke, next. Ini penting nih, karena kalau ini dia tidak melihat, pokoknya untungnya tinggi, itu bagus. Tidak mau melihat. Bisa jadikan bisnis A ini, wah sumber dayanya aja banyak, orangnya di situ banyak, gitu kan? Dia ada 10 orang, di sini cuma 2 orang. Pantes lah. Perlabanya banyak. Marketingnya ditambah, jadi dia bisa jualan lebih banyak, gitu. Makanya dia nggak bisa lihat tuh kalau di sini. Tapi kalau di investment center, dia bisa lihat. Gitu. Oke, next. Nah, ini macam-macam pusat laba, eh pusat bertanggung jawaban. Kalau personalia, jelas. Personalia itu cosenter. Dia bertanggung jawab terhadap gaji saja. Gaji pegawai, honor, bonus, gitu ya. Ini sumber daya dan biaya. Pengelolaan SDM. Jadi ukuran kinerjanya adalah biaya yang dianggarkan. Kalau gajinya dianggarkan 1 tahun 10M untuk 10 ribu pegawai, berarti 10 ribu kebanyakan seribu pegawai lah. Oh ternyata tiba-tiba jadi 12M. Berarti biayanya aktualnya lebih besar dari yang dianggarkan. Sehingga ini kurang bagus nih. Kenapa kok bisa 12M? 2M ini nggak efisien nih kamu gajinya nih. Misalkan seperti itu ya. Keuangan juga begitu. Logistik, cosenter juga. Jadi dia bertanggung jawab hanya bagaimana mengendalikan biaya. Mengendalikan biaya sebanyak yang telah dianggarkan. Anggarkannya segini loh. Kamu harus strik di situ. Jadi pusat kinerjanya itu diukur dari bagaimana dia menghasilkan biaya dari apa yang telah dianggarkan. Pemasaran, revenue ya. Dia nggak peduli terhadap biaya. Dia yang penting bisa menjual targetnya berapa. Saya di target 100M. Oke, kalau baik ya berarti di atas 100M. Kalau buruk ya di bawah 100M. 100M, oke kamu sesuai target. Itu ya. Produksi. Dia nggak menjual lah. Yang penting gitu ya. Yang penting, ya sama target produksi. Target produksi saya tercapai. HPP-nya tercapai. Harga pokok penjualannya. Saya nggak peduli. Mau jual, saya nggak jual. Karena unit saya itu di unit yang lain. Penjualan di unit lain. Saya nggak bertanggung jawab. Saya tidak dapat mempengaruhi penjualan. Makanya ukurannya adalah target produksi. Nah, kalau total perusahaan, ya ini. Kan revenue dikurangi cost sama dengan laba. Laba itu kalau ada profit center. Sini nggak ada profit center kebetulan ya. Nggak ada profit center. Berarti nanti profit center itu di tingkat manager yang lebih tinggi. Yang ada cost center dengan revenue centernya. Yang lebih tinggi lagi dia harus membandingkan dengan investasi dia. Di perusahaan itu. Karena masing-masing cost center akan berbeda cara penilaian kinerjanya. Jangan sampai nanti personalia dikasih tanggung jawab untuk revenue. Wah, nggak bisa lah. Dia dapat duit dari mana. Ini penting ya. Nah, sekarang pusat pertanggung jawaban laba. Kita lihat sekarang. Bagaimana kita bisa membentuk pusat laba? Apakah ada kriteria-kriterianya? Yang jelas kriterianya adalah tadi satu ya. Harus ada fungsi pendapatan dan laba di unit itu. Kalau hanya fungsi pendapatan doang, laba dia nggak bertanggung jawab, ya nggak bisa jadi pusat laba. Cost nggak? Itu nggak bisa. Makanya yang paling cocok adalah salah satu struktur organisasi. Ada tiga struktur organisasi. Kalian di pertemuan ketiga kalau nggak salah nih. Kalian masih ingat nggak struktur jenis organisasi dalam suatu perusahaan? Berdasarkan ini ya, rentang-rentangnya gitu ya. Ada yang begini, ada yang masih ingat nggak begini kan? Dia bisa kesini, bisa kesini. Ada yang masih ingat nggak? Ini kalau masih ingat bagus banget nih. Satu. Apa sih Pak? Ya, silakan. Ada tiga Pak. Itu ada fungsional, unit itu sama metrik Sonia Pak. Ya, oke Sonia. Betul. Ini bagus nih Sonia. Berarti mendengarkan. Saya harapkan juga yang lain juga mendengarkan ya waktu pertemuan ketiga kalau nggak salah. Jangan cuma Sonia nih. Sonia, bagus. Well done. Berarti ada fungsional kan? Fungsional. Kemudian ada apa lagi? Unit Divisi. Ya, Revina. Terima kasih. Unit Bisnis. Dan Matrix. Ya, Matrix. Unit Bisnis itu kita sebut juga divisi ya. Divisionalisasi itu divisi. Saya pakai mouse ya, jadi agak, bukan mouse malah touch pad gitu ya. Jadi kurang ini. Saya punya sih sebenarnya yang, ini, minggu depan lah saya pakai. Yang buat gambar itu ya. Pad gitu ya, pad untuk nulis itu. Tapi lupa saya pakai. Betul sekali ya. Tunggu, saya tambahkan nilainya. Nah, fungsional ini ada yang mau menjawab nggak? Selain Sonia. Saya ya, Pak. Sonia kan sudah. Revina, silakan. Revina. Kalau fungsional. Revina, silakan. Kalau fungsional itu dia dibagi sesuai dengan fungsinya, Pak. Kalau unit bisnis. Fungsinya apa, contohnya? Contohnya apa? Fungsinya, Revina. Fungsinya seperti misalnya marketing pemasaran, dia khusus untuk pemasaran saja. Nah, kalau untuk bagian laporan keuangan, laporan keuangan tidak memegang fungsi yang lain. Terus kalau untuk produksi, dia hanya fokus kepada fungsi produksi saja. Tidak fokus kepada pemasarannya juga. Dan bagian revenue, pendapatan juga gitu, Pak. Unit bisnis, Revina sekalian. Unit bisnis, dia dibagi sesuai dengan divisinya, Pak. Iya. Iya, iya. Oke, ini bagus nih. Alhamdulillah nih. Saya cukup bangga lah teman-teman berarti memahami gitu ya. Oke, nah ini ya. Ini penting. Sebelum kalian berbicara masalah pusat laba, pusat investasi, kalian harus memahami dulu. Memahami dulu bahwa unit tertentu sebenarnya cocoknya di mana. Ini betul tadi. Ini yang bawah ini, yang atas ini, ini unit fungsional. Matrix itu jarang ada sih, tetapi biasanya tambahan saja ya. Unit matrix, tadi ada tiga satu lagi ya. Matrix. Ini manajemen atas CEO lah saya pikir ya. CEO, misalkan CEO ya. Ini dibaginya berdasarkan fungsinya. Tadi betul banget, Revina. Fungsi pemakturan, produksi, ada fungsi pemasaran. Di sini mungkin ada lagi ya, fungsi riset and development, R&D gitu ya. Ada fungsi personalia, dia ngurusin pegawai aja. Bisa jadi kan? Personalia. Jadi berdasarkan fungsinya. Jadi kalau pemakturan, ya dia hanya produksi barang saja. Pemasaran, dia hanya menjual saja. Walaupun di perusahaan itu ada dua produk. Misalkan di sini produk A dan B. Ini misalkan produk Apple, iPhone dengan Macbook, misalkan gitu ya. Jadi digabung tuh. Pemakturan, pemakturan saja. Dia produk A, produk B. Jadi tukang buat saja lah. Nah, kalau seperti ini, mungkinkah pemakturan itu kita berikan tanggung jawab sebagai pusat laba? Mungkin nggak kira-kira? Kalau konteks ini ya, bisa nggak kira-kira? Oh, kamu harus bertanggung jawab terhadap laba nih. Pemasaran juga begitu. Kamu harus bertanggung jawab, jadikan cost center. Bisa nggak? Eh, profit center, sorry. Profit center. Memungkinkan nggak? Sepertinya tidak, Pak. Karena sudah dibagi sesuai dengan fungsinya. Iya. Kalau pemakturan, menurut Revina ini, dia lebih cocoknya gitu ya. Dia di pusat apa nih? Tanggung jawaban apa? Ada biaya, ada laba, ada investasi, ada pendapatan. Biaya, Pak. Biaya, betul. Karena dia cuma biaya aja memproduksi A itu HPP-nya berapa. Ukuran dia nanti sesuai nggak dengan biaya standar yang telah kita tetapkan? Jangan sampai barangnya terlalu mahal. Kalau di pemasaran? Kalau pemasaran revenue ya, Pak? Revenue ya. Jadi dia agak sulit kalau dia, karena di luar kontrol dia kan pemasaran. Oh, ada unit yang lain, Pak. Fungsinya bukan saya. Kalau dia dibuat laba, laba itu kan pendapatan dikurangi dengan biaya. Wah, pendapatannya kan dari unit lain, Pak. Saya nggak, nggak, nggak. Di luar kendali saya. Tolong ukur saya, kinerja saya hanya berdasarkan cost saja yang saya hasilkan. Paham ya maksud saya ya? Nah, makanya agak sulit. Walaupun bisa. Nanti di slide-slide terakhir akan saya jelaskan. Walaupun bisa, ini dijadikan pusat laba. Tapi jarang, sulit. Walaupun bisa. Nanti saya jelaskan. Jadi slide-slide terakhir ada kondisi yang bisa memungkinkan seperti itu. Nah, makanya fungsional itu agak sulit kalau kita terapkan sebagai pusat laba. Makanya ini, yang bawah ini, inilah unit divisi atau bisnis unit, strukturnya. Dia bukan berdasarkan fungsi, tetapi berdasarkan biasanya divisi. Nah, divisi iPhone misalkan ya. Divisi iPhone. Divisi Macbook gitu ya. Ini kita sederhanakan saja. Nah, di bawah inilah baru nanti ada divisi-divisi yang fungsional. Produk A gitu ya. Produk A. Misalkan di sini ada pemakturan, ada pemasaran, R&D gitu. Nah, ini kalau di sini baru dia bisa dijadikan pusat laba. Karena di pendapatannya juga ada. Dia berdasarkan bisa memasarkan. Dia juga memproduksi. Paham ya di sini ya? Makanya lebih tepat adalah ketika dia dalam bentuk divisi pusat laba. Karena fungsi-fungsinya enggak cuma satu di bawah dia. Fungsinya macam-macam. Manager di sini lebih rich daripada manager di sini. Dia tahu personalia. Personalia kan ada di bawah dia. Dia tahu pemasaran. Dia tahu produk, produksi. Makanya calon-calon CEO mungkin lebih tepat di sini. Karena ini CEO mini kan? CEO mini kan? Jadi dia betul-betul fungsi-fungsi macam-macam itu ada di dia. Kalau dia tahunya pemakturan saja. Ketika jadi CEO, wah saya enggak tahu pemasaran nih Pak. Ketika jadi CEO, dia mindset-nya barang harus murah. Produksi harus efisien. Nah ini kadang tidak efektif juga. Tapi bisa saja. Bisa saja. Ini kalau ini. Jadi ini pengetahuan kemanagerialnya lebih komplit lah. Kalau orang yang di divisi. Paham ya maksud saya ya? Oke. Next. Kita ke sini dulu. Pusat laba ya. Ini dia. Ini saya sudah jelaskan. Bagaimana pusat laba itu bertanggung jawab dalam pendapatan dan biaya. Pusat laba memiliki hak untuk mengendalikan biaya, menghasilkan pendapatan, tetapi tidak investasi. Saya sudah jelaskan juga ya. Investasi harinya ada di pusat yang ada mengelola aset. Pembutuhkan pusat laba. Makanya paling bagus adalah divisionalisasi. Desentralisasi pusat laba ke pusat bisnis ini. Desentralisasi ini ya. Kewenangannya itu diberikan ke sini. Karena fleksibilitas. Divisi iPhone terserah lah sama CEO bilang. Lu bikin inovasi sendiri. Fleksibel. Jadi wenangnya memang di desentralisasi. Tapi kalau di sini kan nggak bisa. Inovasinya terbatas lah. Kemudian wenangnya lebih luas kepada manajer operasi. Ya lebih luas. Dia bertanggung jawab terhadap macam-macam nih. Personalia, produk, pemasaran. Nah kalau di sini. Sorry. Ini sama lah. Oke next. Manajemen biaya pengambilan keputusan. Pendeligasi pusat laba ya. Nah. Tapi. Beban iklan contohnya. Semakin di tingkat jembel lain maka semakin dia meningkatkan bubar. Manajemen biasanya mengambil keputusan. Meningkatkan bubar. Nah kalau yang di sini. Di sini ya. Saya bilang ini penjelasannya. Oh sorry. Ini. Pemasaran ya. Pemasaran karena dia hanya bertanggung jawab terhadap berapa yang harus dijual targetnya gitu ya. Pendapatannya. Dia kadang. Oke. Saya menginker. Menghasilkan iklan. Biaya iklan. Semakin banyak iklan. Pemasaran akan naik. Nah dia biasanya. Ini akan trade off gitu loh. Nah trade off. Makanya kadang ini tidak terkontrol nih. Kita nggak bisa tahu karena target dia hanya pemasaran kan. Pemasaran. Hanya. Bukan pemasaran. Hanya pendapatan setinggi-tingginya gitu ya. Nah inilah yang harus dikendalikan. Jangan sampai dia trade off nih. Dia bikin biaya yang banyak. Biaya iklan. Tenaga honor. Tenaga pemasaran ditambah gitu. Inilah kontrol yang harus dilakukan oleh manajemen terhadap biaya-biaya tambahan ini. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena trade off dia. Seperti ini ya trade off. Ada trade off antara expense revenue. Semakin normalnya ya. Semakin tinggi biaya iklan. Semakin banyak tenaga pemasaran. Biasanya semakin banyak juga pendapatan. Nah ini harus dibuat keputusan yang betul-betul kuat di sini. Gitu ya. Pusat laba nih. Kalau kita lihat prevalensi itu bagaimana pusat laba diterapkan dalam praktis di dunia ya. Ini pusat laba ini sudah dikenal tahun 1920 oleh perusahaan DuPont dan General Motors. GM di sini. Baru nanti setelah Perang Dunia II ini berkembang. 93% dari seribu perusahaan yang di top fortune itu sudah punya laba. Pusat laba. Minimal malah dua atau lebih. Gitu ya. Bayangkan 930. Kalau dulu enggak ada. Sekarang udah dibuat pusat laba. Ini contohnya apa? Nah ini contoh chemical bank. Ini contoh bank menarik nih. Chemical bank ini dulu dia bank itu mungkin bukan pusat laba. Dia hanya pusat biaya atau pendapatan cabangnya ya. Cabangnya begitu. Tetapi ternyata ketika ini misalkan bank BNI lah ya. Bank BNI. Ini cabang ada Bogor. Ada cabang Sukabumi gitu ya. Ini ternyata, ini saya analogikan saja ya. Di chemical bank gitu ya. Di chemical bank ternyata kalau dia dipakai pusat pendapatan, dia kan berarti seberapa besar dia menghasilkan pendapatan gitu ya. Atau di sini pusat biaya. Biayanya ditekan sekecil mungkin biaya di kantor cabang itu. Tapi ketika dia sudah dibuat pusat laba, dia harus bertanggung jawab terhadap pendapatan dan juga biayanya. Makanya mau tidak mau, dia itu harus melihat ada nggak program-program kita. Misalkan, kalau di sini student plus ya. Chemical. Oh ternyata ini. Karena kalau dia di pusat pendapatan, UMKM misalkan. Pokoknya ada kredit dari UMKM sebanyak-banyaknya, berarti bank lo top. Cabang kamu oke. Dia nggak melihat bahwa ternyata kredit macetnya di situ banyak banget tuh. UMKM misalkan gitu ya. Oh ternyata kredit macetnya apa? Kalau kita pakai pusat pendapatannya saja, itu ternyata tidak menghasilkan laba tuh sebenarnya. Pokoknya pendapatannya naik, kredit kita tersalurkan banyak gitu ya. Penyaluran kreditnya. Ternyata ya ada kredit macetnya gitu. Ketika disandingkan, wah ini ternyata memang kalau jadi pusat laba, ini nggak menguntungkan nih. Sehingga mungkin UMKM-nya kita coret aja di situ. Kita salurkan ke yang lain kreditnya. Kredit perumahan dan sebagainya. Jadi mereka lebih aware. Paham ya waktu saya ya? Makanya orang berlali tuh. Jadi pusat laba. Pusat laba. Karena dia aware terhadap labanya di dia. Pendapatan dan biaya. Begitu juga kalau ATM nih ya. ATM kan banyak-banyak tuh ya. Bisa jadi nanti ATM-nya itu kalau punya bank BNI saja. Punya bank BNI saja. Ini milik BNI di Bogor, di Sukabumi. Tetapi kalau ternyata ATM di Bogor miliknya cabang Bogor, dia bisa tahu tuh performanya. Oh ini orangnya banyak narik di sini. Jadi kelihatannya banyak nyetor di sini. Jadi ketahuan cabang-cabang mana yang sebenarnya kinerjanya bagus. Kinerjanya bagus. Jadi bisa kelihatan tuh. Tapi kalau dia milik pusat labanya di sini, dia nggak kelihatan tuh cabang mana yang sebenarnya penyetoran uang melalui ATM itu banyak atau tidak. Ini ya, makanya sekarang ini kayak BNI ya. Contoh di kantor saya, di BPK Pusat. Mereka aware banget terhadap jumlah nasabah. Jumlah nasabah di inilah. Oh kalau orang BPK sini Pak, nabungnya jangan di pusat dong. BNI pusat di sana yang di Sudirman. Nabungnya di kantor cabang Senayan. Kebetulan BPK itu bersamping-sampingan ya dengan cabang Senayan. Sehingga karena dia dipakai pusat laba, ini pusat laba ini akan kelihatan bahwa nanti ketika banyak rekening nambah di situ, banyak pendapatan, itu akan menambah kinerja di cabang itu. Coba kalau bebas lah. Kalian terserah mau di mana saja. Karena penambahan itu dianggap satu BNI gitu ya. Dia nggak semangat nih. Sudahlah Pak, Bapak mau di mana saja boleh. Gitu ya, itu contohnya ya. Nah ini. Begitu juga novel nih ya. Novel menghapus beberapa bisnis yang menguntungkan. Karena ketahuannya dari sini ketika dia masuk ke pusat laba. Nokia juga begitu. Kalau kalian jaman Nokia ada, belum udah ya. Nokia itu membagi divisi. Ini Nokia ya. Divisi HP yang bagus gitu ya. Premium gitu ya. Di sini ada yang middle. Middle. Di sini lower. Gitu. Lower. Jadi nanti, dia bikin sendiri nih. Yang lower divisi sendiri. Lower budget phone ya. Budget dia. Dia kecil-kecil. Dia mungkin, HP di sini ini nggak perlu sebagus ini menu-menunya. Dia yang penting kan biasanya ya. Budget phone itu hanya buat WA. Dulu SMS ya. SMS dengan nelpon itu saja. Nggak perlu ada menu internet banking, apa segala macam ya. Udah cukup di sini saja. Makanya harganya murah. Nah, inilah nanti divisi. Kepala divisinya ini. Silahkan, lu berinovasi. Ini akan berbeda dengan yang di sini. Dia punya unit produksi sendiri, unit pemasaran sendiri, unit riset sendiri. Yang berbeda dengan unit-unit lainnya. Nah, ini ya. Ini Nokia ya. Jadi Nokia itu sudah ada enam bahkan. Enam pusat laba. Ini salah satunya contohnya begini. Ada pusat laba yang lain. Mungkin divisi software bisa jadi kan. Divisi hardware-nya. Manfaatnya sekarang. Nah, ini saya sudah jelaskan sebelumnya. Kualitas keputusan meningkat. Kenapa? Karena manager yang paling dekat dengan titik keputusan. Saya balikin lagi. Nokia ini ya. Ini kualitas manager di budget pon itu tahu. Karena dia tahu yang dibutuhkan. Para pemakai HP yang negara berkembang itu sebenarnya nggak banyak menunya. Jadi dia tahu sendiri. Kalau keputusannya di sini kan dia nggak tahu. Dia juga ngurusin CEO di sini. Ngurusin strategi. Ngurusin apa-apa. Jadi paling tepat adalah ya di sini. Jadi diberi kunangan. Ini ya. Putusannya lebih meningkat lah kualitasnya ya. Kecepatan juga begitu kan. Ya karena dia tahu nggak perlu dia izin dulu. Pak saya izin dulu ya ke sini. Balik lagi di review lagi. Karena cepat. Sehingga nanti CEO-nya itu konsentrasi pada kebijakan-kebijakan umum saja. Tanpa perlu memperhatikan apa sih menu di iPhone dari Nokia yang low-end itu tadi. Yang budget pon itu. Jadi dia nggak perlu lagi. Udah diurusin sama manager divisinya itu. Yang low budget itu tadi. Kemudian apalagi. Inisiatif ya. Apalagi manfaat pusat laba. Di sini pelatihan yang sempurna bagi manager. Nah kenapa? Ini yang saya bilang tadi sebenarnya di sini ya. Manager di pusat laba. Dia bertanggung jawab terhadap pendapatan dan biaya. Dia melatih nih. Melatih bisa. Melatih pendapatan. Fungsi pendapatan dia tahu tugas-tugasnya biaya. Kalau di sini kan cuman taunya. Manager di sini taunya cuman. Walaupun di se-level ya. Se-level. Ini se-level. Gajinya juga sama. Sudah-sudahnya sama. Nah ini kalau di sini dia. Dia taunya cuma bagaimana memproduksi doang. Pemasaran nggak tahu. Tapi manajer di sini kan pemasaran juga tahu. Bahkan sampai personalnya dia bertanggung jawab. Gitu. Ini ya. Kemudian kesadaran laba ditingkatkan. Iyalah. Kayak tadi kasusnya bank itu ya. Kalau dulu ya bagaimana pendapatan. Kalau sekarang juga dia harus efisien. Nah tapi ada kesulitan. Kesulitannya biasanya ya ini. Wawasan pribadi. Harga transfer. Dan juga saling berkompetisi. Satu sama lain. Tadi kayak bank ya. Pak jangan buka di sana. Bukanya di bank sini saja. Karena dia merasa itu saingannya. Padahal kan sebenarnya satu ya. Bank BNI ya BNI. Itu kalau saya contohkan di BNI. Sebentar. Ya Pak. Oke. Bentar ya. Saya tahan-tahan dulu. Bisa di copyin gak ke saya? Ya kasih saya copy. Nanti saya mau baca juga itu. Karena saling ngajar. Oke. Oke. Terus berkompetisi ya. Tadi berkompetisi. Kesulitan lain apa di sini? Ada biaya tambahan. Kenapa biaya tambahan? Ini saya contohkan. Biaya tambahannya begini. Karena di sini mungkin ada unit personalia ya. Unit personalia. Dia nambah personalia. Di sini juga personalia lagi. Gitu personalia. Padahal sebenarnya kalau di sini cukup satu personalianya. Untuk produk A, produk B. Tapi kalau ini masing-masing itu ada biaya tambahan kan? Nah itu kerugiannya ya. Ini mengembangkan kompetensi profitabilitas jangka pendek. Nah ini penting juga nih. Kenapa? Dia bagaimana tadi ya. Dia profit di sini. Karena dia pusat laba gitu ya. Pusat laba. Dia profit sejangka pendek. Tapi pokoknya saya ingin menjual sebanyak-banyaknya. Menjual sebanyak-banyaknya. Ya kualitasnya diturunin. Labanya kan tinggi. Pokoknya kalau laba tinggi pendapatan ditambah. Biaya dikurangi kan. Jadi bisa-bisa nanti kualitas barangnya berkurang. Masing-masing pengen labanya tinggi. Padahal misalkan CEO ini bilang bahwa kita selain laba tinggi tapi juga harus memperhatikan kualitas. Kayak iPhone ya. iPhone itu nggak harus tinggi. Dia bilang misalkan CEO Steve Jobs ya. Udah almarhum nih. Saya ingin menciptakan strategi bahwa ada HP, ada perangkat yang reliable, bagus, komunitasnya tinggi, interkoneksi. Nggak apa-apa mahal. Nggak apa-apa mahal. Tapi orang tetap loyal sama kita. Misalkan Steve Jobs sepertinya seperti itu. Berarti kan dia harus memberitahukan itu kepada seluruh manajer divisinya ya. Kalau dia di pusat laba, dia diukur kinerjanya kan keuntungan dia. Berarti biasanya ada kecenderungan untuk mengurangkan kualitas. Sehingga kebijakan dia ini tidak kongruen dengan kebijakan CEO-nya ini. Makanya perlu ada pengendalian di situ. Pengendalian bagaimana strategi dari sini ini kongruen dengan strateginya CEO-nya ini. Itu ya. Pusat laba itu kelemahannya begitu. Jadi dia jangka pendek aja. Pengen profit yang penting. Karena apa? Karena saya diukurnya berdasarkan laba saya. Oke ya. Ini sama ini. Pengembangan produk. Intinya itu. Pusat laba itu harus ada pertama pengembangan produk R&D. Produksi dan pemasaran. Ini pusat revenue. Ini pusat biaya. Jadi harus ada revenue-nya dan biayanya. Oke. Dia dapat mempengaruhi. Dapat mengontrol pendapatan dan biaya. Hambatannya keunangan unit bisnis. Dia biasanya pertimbangan terima satu bisnis. Misalkan citra produk tadi. Ini yang saya sudah jelaskan ya. Citra produk. Jadi citra produknya itu karena masing-masing bersaing. Dia tidak memperhatikan secara umum. Citra produk Apple itu harus bagaimana. Keseragaman yang diperlukan. Akutansi, komunikasi. Karena berbeda gitu ya. Dari sisi ekonomis adanya satu sentralisasi. Oke. Nah sekarang begini. Ini yang penting ya. Penting juga tadi saya bilang. Apakah unit fungsional tidak bisa dijadikan pusat laba? Nah itu kan pertanyaannya ya. Apakah manajemen pemasaran atau manajer pemasaran, unit kerja pemasaran, ataupun unit kos produksi itu tidak bisa dijadikan pusat laba? Takutnya kan kayak tadi tuh. Ketika dia. Ini saya ulangi lagi ya. Ini CEO. Ini pemasaran. Nah ini berdasarkan fungsional ya. Marketing ya. Marketing. Nah ini produksi. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini kemungkinan dia akan memakai bukan profit center. Di sini cost center. Di sini ini revenue center. Nah yang jadi masalah, dia kalau revenue center, dia nggak aware terhadap biaya. Itu tadi. Oke saya masukkan iklan sebanyak-banyaknya. Karena saya diukur berdasarkan bagaimana pendapatan saya bisa memenuhi target. Masukin unit marketing yang biayanya banyak, ngerekrut orang gitu ya. Dia nggak aware. Produksi juga begitu. Ah saya harus banyak produksinya. Harus standar biayanya itu harus di bawah itu. Oke. Kualitasnya saya turunin aja lah. Gitu loh. Bodo amat. Ini nanti nggak diterima oleh masyarakat, sehingga penjualan menurun nggak masalah. Yang penting saya bisa menjual banyak. Saya bisa target-target biayanya itu, HPP-nya itu di bawah dari yang ditetapkan. Murah lah nih produk gitu. Kan bisa begitu kan? Tapi makanya. Tapi kalau sudah terlanjur bahwa unit itu harus unit fungsional, itu bisa juga dengan pusat laba di sini. Tapi memang ada kelemahan dibanding dengan pusat divisi tadi ya. Unit divisi atau divisi. Nah caranya bagaimana? Ini ya. Ini bisa saja. Ini. Pusat laba di unit pemasaran, dia tetap membebankan biaya barang terjual. Tetapi dia pakai biaya standar. Kinerja bagian pemasaran. Jadi kinerja bagian pemasaran. Jadi karena tadi dia sudah harus ada laba, unit karena sudah jadi profit center. Ini ada pendapatan. Pendapatan oke lah dia bertanggung jawab. Tapi ada biaya. Biayanya dia nggak tahu nih berapa. Ini misalkan 10. Inilah yang kita minta dari sini. Tapi minta dari sini, ini yang unit biaya standar. Bukan biaya aktualnya dia. Jadi biaya standar kalau menghasilkan satu barang, biasanya 5 dolar, ini biaya aktualnya. Tetapi biaya standarnya sebenarnya 4 dolar. Inilah yang akan kita jadikan pembebanan ke sini. Sehingga dia labanya adalah berapa 10 dikurang 4, 6. Jadi bisa. Transfer unit ke sini lah. Tetapi memang nggak tepat-tepat banget kalau menurut saya. Tapi bisa saja. Ditambahlah biaya iklan di sini. Biaya iklan, biaya pemasaran, dan sebagainya. Misalkan ada 2. Jadi di sini tinggal 4. Jadi ini lebih realistis kalau di sini. Artinya biaya-biaya, baik biaya produksi yang dari sini kita ambil, maupun biaya-biaya yang terjadi di sini, kita perhitungkan juga menjadi tanggung jawab dia. Sehingga labanya ini, laba betul-betul, kinerjanya itu tidak hanya dari sini, dari pendapatan. Terhadap biaya pun, dia juga akan kita hitung. Nah biaya yang di luar kontrol dia, contohnya dari unit produksi, ya kita mintakan saja di sini. Berapa sih biayanya? Tetapi bukan biaya karena kesalahan tidak efisien. Ini kan nggak efisien ya. Harusnya 4 jadi 5. Kita nggak nanggung nih. Ini kan karena eluh. Gue pengennya tahunya produknya ya 4 lah. Dengan dianggap yang efisien. Standarnya 4. Gitu ya. Paham ya. Ini harus paham nih. Dipahami, jangan dihapal. Oke. Pada unit manufaktur juga begitu. Jadi unit manufaktur bisa saja, di sini yang kredit penjualan. Kredit penjualan, dia harus bertanggung jawab terhadap, harusnya kan kosnya saja ya. Biaya di sini. Biaya misalkan 5 gitu ya. Ini yang tanggung jawab. Ternyata harus ada pendapatan juga. Pendapatan diambil dari sini lah. Gitu. Di sini misalkan pendapatan harusnya 10 gitu ya. Estimasinya, dia realnya 10. Padahal estimasi kita 12. Yang diambillah 12. Yang normalnya gitu. Yang seharusnya. Nah berarti dia 7. Ini kita minjem di sini. Makanya dia pakai yang penjualan, dikurangi biaya pemasaran estimasi. Di sini dikurangi dengan, ada 2, ini 10 ya. Ini ada biaya-biaya ini kita nggak ambil nih. Biaya pemasaran, biaya ini, ini kita nggak ambil. Karena tanggung jawab dia, saya nggak bertanggung jawab. Jadi biaya-biaya yang ditargetkan, dikurangi dengan biaya-biaya yang diambil dari dia. Gitu. Ini ya, nah itu kira-kira itulah. Di fungsi pendukung ya ada, pemeliharaan, TI, konsultasi ini juga bisa diambilkan. Nah sekarang bagaimana mengukur profitabilitasnya? Kan profitnya itu, tadi kita cuma profit laba-laba-laba saja. Tetapi laba pun, ukuran itu, bisa macam-macam jenisnya. Ini contoh satu ya. Nah ini. Karena dia pusat laba, dia harus pendapatan dikurangi biaya. Tetapi ada salah satu, kriteria bahwa labanya itu hanya biaya variable saja yang dibebankan ke dia. Biaya fixed cost itu nggak perlu. Karena di situ, misalkan di sini ya, misalkan ini ya, CEO. Oke, ini divisi yang unit kerja, bisnis-bisnis A dan B ya. A dan B. Nah ini kan yang dia misalkan di unit iPhone gitu ya. iPhone di sini ada pemasaran, ada ini. Ini biaya-biaya yang betul-betul terjadi di sini gitu. Untuk fixed cost, misalkan bangunan. Bangunan ini ada bangunan nih. Bangunan kan bersama ya, bersama A dan B. Di sini nggak bisa diatribusi untuk A berapa, untuk B berapa. Ini di luar kontrol dia. Berarti ini dikeluarkan saja. Sehingga yang paling tepat adalah pendapatan dikurangi biaya variable. Yang betul-betul biaya terjadi variable di sini. Fixed cost kan nggak bisa nih, biasanya nggak bisa diatribusi. Contohnya begitu ya, ini ada pendapat seperti ini. Tidak semua biaya tetap bisa dikendalikan oleh manajer ini. Nggak, karena ini biaya tetap nih. Gaya gaji. Gaji kan dia nggak bisa, oh gajinya kecil, karena kebijakan gaji itu dari CEO. Per orang itu 5 juta. Dia pengen sih 3 juta saja, tetapi ini jadi biaya cost yang di luar kendali manajer ini. Makanya ini gaji ini, ini nggak usah dikurangin lah. Kita menguranginya. Laba itu inilah laba ya. Laba kita adalah pendapatan biaya variable. Begitu ya. Ini juga begitu. Ada yang tetap di pusat laba. Ini kalian baca aja ya. Ini bisa tiga-tiganya, 5-5-nya ini bisa ya. Tergantung manajer nanti CEO mau memakai pendekatan mana untuk mengukur kinerja di tingkat pusat laba tersebut. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang pusat investasi. Nah, ini kita udah yang kedua nih. Pusat investasi, seperti yang saya udah jelaskan tadi, manajer tidak hanya mempengaruhi laba, tetapi juga aset yang digunakan dalam rangka memperoleh laba tersebut. Gitu. Ini ya. Ini saya sudah jelaskan tadi sebenarnya. Ini pusat investasi. Laba, oke laba kita pakai, tetapi juga investasinya pada bagian aset. Gitu. Jadi ini lebih komprehensif lah kalau di sini ya. Jadi, manajer divisi, kalau dia pakai pusat investasi, dia juga memotif aktifannya, utangnya, modalnya di divisi tersebut. Tidak hanya bagaimana laba-laba-laba, tetapi juga kita bandingkan dengan sumber daya yang dia gunakan. Ada dua. Ada dua. Dia pakai ROI, return on investment, ada pakai RI, residual income. Nah, kita bahas ya di sini ya. Ini kayak tadi nih contohnya nih. Ini saya sudah buatkan juga ya. Di divisi A, labanya 5 juta. Di divisi B, labanya 4 juta. Kalau hanya pusat laba, orang akan cenderung menilai kinerja divisi A lebih tinggi daripada divisi B. Gitu. Ini kalau kita lihat dari pusat laba. Tetapi kalau pusat investasi, tunggu dulu. Aset yang lu gunakan berapa? Investasi. Misalkan ada 50 juta untuk tadi ya, untuk barang investasi ini kan ini kan? Aset itu sama dengan ini yang tadi saya bilang. Utang plus modal. Berarti aset ini dari utang, dari yang investasi. Kita ngitungnya dari investasi. Tunggu dulu. Aset yang lu keluarkan berapa? Ternyata dia cuma punya aset 50 juta. Ini 25 juta nih dipakainya dari investasi itu. Nah, kalau kita lihat berapa? Oh, berarti rasio laba atas investasi. Ini eroi ya. Rasio laba terhadap informasi. Return on investment. Return itu kan laba. Investment itu investasi. Ini 10 persen, ini 16 persen. Berarti ini loh yang oke. Karena dengan sumber daya segini saja dia menghasilkan 4 juta. Ini dengan sumber daya yang 50 juta dia menghasilkan cuma 5 juta. Ini ya. Nah, ini apa bedanya dengan RI? Nah, kita lihat nih. Ini contohnya tadi. Aset. Lancar, aset tidak lancar. Ini aset tidak lancar. Ini aset tetap gitu ya. Nilai bukunya setelah depresiasi 350, utang. Kewajiban lancar ini biasanya yang utang dagang ya. Utang dagang gitu. Kewajiban tidak lancar ini yang utang bisa menjembang. Ini ekuitas ya penambahan modal gitu ya. Modal kita lah, modal. Sehingga 700-700 aset sama dengan utang atau kewajiban ditambah ekuitas. Nah, pendapatannya segini. Seribu, dapat dari mana? Seribu ya. Kemudian beban, ada depresiasi. Sehingga total cost-nya 900. EBIT. EBIT itu earning before income tax. Belum ada tax-nya nih, pajaknya. Seratus. Kalau ROI tadi, ROI itu gampang melihatnya. EBIT, ini laba ya. Laba, seratus. Dikurangi dengan, ngampangnya adalah investasi gitu ya. Tapi di sini, kalau kita lihat di sini, nilai buku aset tidak lancar plus persediaan. Ini yang ini. Nilai buku aset tidak lancar itu apa? Ini 360 plus persediaan. Ini persediaan sebenarnya aset lancar sih. Tapi memang yang paling tidak liquid dalam bentuk barang. Ini kita anggap diambil dari sini. dari investasi kita. Makanya gitu ya. Kalau dari sini ya. Dari investasi berarti jumlahnya 520 persen. 100 dibagi 500. Ini rumusnya begini ya. Berarti 20 persen. Kalau ada industri lain atau manajer lain yang punya pusat investasi cuma 15 persen, berarti kinerja yang lebih bagus ini. Nah, kalau residual income, ini yang kita anggap sebagai belanja EBIT dikurangi biaya modal. Biaya modal itu apa di sini? Cost of capital. Ini kalau kalian belajar portfolio keuangan ini jelas di sini. Contohnya apa ya? Gini ya biaya modal itu ya. Cost of capital. Kalian, saya kecontohkan yang tadi. Mau bikin pabrik. Nah, ini pabrik ya. Pabrik sebesar, Wah, kalian butuh duit 100 miliar nih untuk membangun pabrik tambahan kapasitas produksi. Ini dari mana uangnya? Kira-kira 100 miliar ini sumbernya dari mana nih? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Sumber yang biasanya perusahaan nyarinya dari mana? Dari bank, Pak. Utang. Utang ya? Revina, siapa tadi jawab? Revina. Utang. Bank. Misalkan oke, saya 70 persen minjem bank. Bisa juga dari modal kan? Ngeluarin saham baru kan? Nah, saham baru 30M. Ini ada biayanya nih. 70M ini ada biaya. Oh, saya harus bayar bunga 10 persen sebulan. Ini juga bayar dividen, bayar emiten, dan lain-lain. Misalkan ini ya, total kita anggap 10 persen rata-rata. Berarti inilah yang disebut dengan biaya modal. Cost of capital. Dari 100M berarti ada biaya yang kita keluarkan setiap bulan itu 10M. Kita anggap begitu ya. Setiap tahun, sorry. Setiap tahun dan setiap bulan lagi. 10 persen itu kan bunga per tahun ya. Berarti kita bangun pabrik nih. Yang namanya perusahaan, dianggap investasinya oke. Kalau ternyata 100M ini ada penambahan minimal. Ini kan 10M ya. Kita anggap biayanya 10M setahun. Minimal keuntungannya itu nambah di atas 10M. Jadi setiap tahun. Jadi ada penambahan aset 100M pabrik baru. Kalau dia profitnya cuma penambahan profit ya. Ini cuma 10M setahun impas. Ngapain bikin pabrik baru gitu ya. Biaya kita untuk bunga itu sama gitu. Minimal 10M. Minimal 20M misalkan. Dia dapat 20M. Oke berarti ada surplus lah. Kita minjem 10M. Tapi juga ada nambah kita 10M. Jadi 10M nih. 20M gitu ya. Jadi 10M. Inilah yang disebut dengan cost up capital di sini. Tapi didiskontokan. Kalian tahu diskonto ya. Present value gitu ya. Present value itu begini. Jadi nanti kita 100M ditambah dengan keuntungan tahun pertama itu 110M. 10M. Tahun kedua itu 10M. Nanti didiskontokan ke uang yang sekarang gitu. Dapat berapa nilai present value-nya. Begitu juga bunga. Makanya bukan per tahun itu ya. Jadi dalam jangka waktu 10 tahun berapa sebenarnya yang lebih banyak untungnya dibanding dengan kalau kita minjam gitu. Ini ya. Ini harus diperlukan cost up capital gini. Berarti biaya modal. Residual income itu cara ngambilnya adalah EBIT. EBIT ini income before earning before income tax ya. Ini dari sini. Dikurangi biaya modal tadi. 10M misalkan. Itu yang menjadi residual income kita. EBIT dikurangi biaya modal. Nah 50. Semakin bagus. Semakin tinggi residual income-nya. Semakin bagus performa dari pusat investasi tersebut. Nah bagaimana meningkatkan ROI? Jelas lah ya. Kalau ROI kan rumusnya tadi ini. ROI itu return investment ya. Laba dibagi investasi. Kalau mau kita nambah laba ROI-nya ya labanya ditambah. Investasi-nya dikurangi. Laba kan dari pendapatan dikurangi biaya. Pendapatannya harus ditambah. Biayanya harus dikurangi. Ini kelemahan. Eva kalian baca saja. Oke ya. Nah cukup saya pikir. Nah untuk ujian ini memang saya matikan dulu.